Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE.COM Jangan lupa 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 like, KOMEN dan SHARE.COM Selamat menikmati. 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 diakar-akar dulu ya kalau tidak diakar-akar tidak afdal yang kuning jangan ikutan ya Allah kankungnya ya Allah siapa sudah Mbak Bukesti tidak menghentikan uang 100 ente kalau belanja di pasar tuh saya tadi cuma dikasih uang 200 ente ya 100 ribu rupiah jen jen kayak macak apa ini Mbaknya lagi darting lagi ya Mbak Bukesti ini beliau ngeriok lagi jadi yaus beginilah kondisi kamarnya yaus jarkan saja selamat menikmati kenapa suara yang hebat selamat menikmati 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 dan tadi tuh pak bos membahas kondisi simbah terbaru terkinih seperti apa jadi pak bos itu menceritakan semua hal mulai dari simbah yang malam tidak pernah tidur kemudian ngamuk-ngamuk suka mumpul Очень cur端 dan saya tidak mau pingin mbak bu besti karena saya mending ngedit video mumpung mbahnya anten dan mumpung ada orang kayak gitu loh jadi ada yang bantuin jadi saya ngedit video tapi kemudian setelah selesai mereka kusak kusuk kayak gitu pak bos itu bilang ke saya kalau si mbah seumpamanya kondisinya tetap seperti itu si mbah mau dimasukkan ke panti jumbo mbak bu besti khusus untuk lansia yang menderita dimensia kayak gitu jadi kayak ada panti jumbo disini yang khusus menangani lansia-lansia dimensia kayak gitu jadi kayak si mbah itu tuh gak bisa sembuh mbak bu besti karena memang penyakitnya orang tua itu ya kalau gak picon ya dimensia kayak gitu gak bisa sembuh itu tuh bukan penyakit yang bisa disembuhkan cuma bisa diredakan kayak ditenangkan kayak gitu loh ya tetap saja tetap ketagihan obat penenang gak bisa kalau mbak bu besti jadi si mbah katanya itu kalau seumpamanya kondisinya semakin parah semakin temen karena kan kita tidak mungkin mbak bu besti menjaga beliau 24 jam badan kita bisa-bisa yuk amruk pisang soalnya mbahnya kan malam gak tidur terus kalau siang ngamuk-ngamuk kayak gitu mbak bu besti dan kita kalau di forcep terus-terusan kita gak ada tenaga kalau ditaruh di panti jumbo di panti jumbo kan perawatnya itu sip-sipan jadi ada sip-siang, ada sip malam kayak gitu mereka gantian kalau semamanya mbahnya ngamuk 24 jam ya meunti gak ada masalah kayak gitu makanya kata Pak Bes kalau ini masih konsultasi sama dokternya dulu mau ditanyain minta dosis obat penenangnya diundakan kayak gitu loh mbak bu besti kalau seumpamanya dokternya ACC dan si mbah kondisinya stabil ya tetap kita rawat di rumah tapi kalau si mbah kondisinya semakin menghuruk ya apa boleh buat tetap dimasukkan ke panti jumbo kalau si mbah masuk ke panti jumbo saya bagaimana ya saya pindah majikan mbak bu besti gak mungkin kan saya dekem disini lagi pula Pak Bes ini usianya masih 71 tahun tidak boleh untuk ngambil TKW karena masih sehat masih bisa sembarang denga sendiri jadi ya tidak bisa mbak bu besti syarat untuk ngambil TKW di Taiwan itu ngambil perawat asing itu minimal usianya kalau tidak salah itu sekarang 85 tahun atau menderita penyakit yang serius yang memang butuh bantuan kayak gitu kalau kondisinya masih sehat masih bisa sembarang denga sendiri ya tidak bisa mbak bu besti karena syarat mengambil TKA itu harus ada kayak surat dokter gitu loh rekomendasi dari dokter apakah orang ini tuh bener-bener membutuhkan perawat asing atau tidak kayak gitu jadi tidak bisa sembarangan jengkok TKW dari luar kayak gitu mbak bu besti oke mbak bu besti itu beneknya simbah sudah engkak-engkik mau kemana lagi kurang tahu saya oke saya mau mengurusin simbah dulu semangat mbak bu besti jangan lupa kalau nambah kontrak di majikan yang lama jangan lupa minta tambahan gaji ya nanti kalau di ACC ya yang untung kan kalian sendiri kalau tidak di ACC ya pindah cari pengalaman baru jangan mikir kalau oh nanti kalau di majikan yang baru dapat majikan yang jahat dapat majikan yang gini 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 tidak apa-apa orang jahat itu orang tidak baik itu akan memberikan pelajaran kepada kita gitu orang yang baik ya tetap akan memberikan pelajaran kepada kita pokoknya kalau kita ambil sisi positifnya pasti akan dapat sisi positif lagi pula majikan itu juga jodoh-jodohan mbak bu besti kadangkala majikan satu majikan itu sering gunta ganti pembantu kayak gitu ya nggak baik sama pembantunya tapi kalau jodoh sama satu orang itu tuh baiknya bisa masya Allah sekali kayak di tempatnya simbah ini dulu ya sebelum saya datang kesini aduh dipateni aku lagi ngomong ngecepret lapunnya dipateni ini mbak aku ya Allah sudah sudah di empatkan lagi mbak bu besti tapi gak apa-apa lah oke pokoknya ya kurang lebihnya seperti itu ya mbak bu besti saya lupa mau ngomong apa soalnya ngomong ngecepret dipateni sama mbak aku pokoknya ya gitulah ya semangat mbak bu besti jangan lupa minta kemundaan gaji 3 tahun itu bukan waktu ya sebentar lo dipatenin weh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye